Penjual kursi asal Boyolali berjuang menghidupi keluarga, kisah Bapak Widodo. Berkenalan dengan Bapak Widodo dari Boyolali, sehari bisa mendapatkan penjualan, yang jelas namanya juga keliling itu kadang-kadang juga lancar, kadang-kadang juga sementara untuk saat ini, memang ekonomi lagi tidak membaik, dan kebetulan juga belum laku. Kebetulan tadi berpapasan sama Bapak Tukang Batu, saling bertukar kaur, ternyata juga sama, pengalamannya memang sebagai orang masyarakat kecil, yang jelas memang ini harus bekerja keras, tampang nggak ada harus gengsi, yang penting salah, itu saja. Kalau untuk penghasilan yang jelas, kalau perbicinya ini karena kayak dibuat sendiri, jadi ya 50 lah, jelus terang 50, bersih. Ini Bapak, membicu sendiri atau mengejarkan pekerjaan lain gitu? Alhamdulillah kekuatan sendiri, yang jelas ini sebenarnya dibilangin limbah ya, khususnya kayak gini, untuk produk utama aslinya pintu cendelo sama kawang-kawang itu, karena berhubungan kayu juga mahal, jadi ini dimanfaatin yang pendek-pendek itu saja, Pak. Di tengah perekonomian yang tidak menentu, Bapak Widodo, seorang penjual kursi keliling asal Boyolali, terus berjuang untuk menghidupi keluarganya. Bapak Widodo, seorang penjual kursi keliling asal Boyolali, terus berjalan-jalan yang berjalan-jalan yang berjalan-jalan. Alhamdulillah ini sampai disini sebenarnya ini di posku di Pelawasan. Pelawasan, bareng-bareng sama teman, jadi cari modot di situ, turun satu truk, tapi tinggal kemana arahnya tujuan, sesuai dengan niat hati. Setiap hari keliling? Alhamdulillah keliling. Kalau untuk masalah balik ke Boyolali, kemungkinan besar menunggu juga sesuai keperluan kampung. Karena kalau belum ada, misalnya ada musawarah atau kegiatan kampung, tetap jualan. Alhamdulillah kalau diberi kelancaran itu, 15 hari atau 20 hari baru pulang. Nah terus harganya berapa tadi satu? Satu bijinya kursi ini 200, kalau mejanya 250. Oh, kursinya? Kursi dua, kursi satunya bijinya. Oh, satu biji 200. Nah, mejanya 200 juga? Oh, siap, siap, siap. Ini sudah berapa lama, Pak? Alhamdulillah saya sudah berjualan keliling ini hampir mendekati 12 tahun. Tapi berbeda-beda, Mas. Oh, enggak tahu? Iya, mula-mula kami dari ke Jogja. Habis ke Jogja terus ke Jawa Timur, Jopang, Kertosono, Ngancuk itu. Sampai mantingan full. Berhubungan anak sudah mulai dewasa, terus si ibu tidak bisa mengawasi status. Akhirnya terus keliling di kedekatan saja gitu. Oh. Pak siapa tadi? Pak Pak Widodo. Oh, Pak Widodo. Oke, siap. Maat terus pun Pak Widodo. Iya, sama-sama. Amin, amin, amin. Dengan semangat dan kerja keras yang tinggi, beliau menjelajahi berbagai daerah untuk menjual produk hasil tangannya sendiri. Bapak Widodo adalah seorang pengrajin kayu dari Boyolali yang sudah menekuni profesi sebagai penjual kursi keliling selama hampir 12 tahun. Beliau memanfaatkan limbah kayu untuk membuat kursi, pintu, jendela, dan produk-produk lainnya. Bapak Widodo menjual kursi yang dibuatnya sendiri dari kayu-kayu yang sudah tidak terpakai. Harga yang ditawarkan pun bervariasi, mulai dari 200 ribu rupiah hingga 250 ribu rupiah per unit. Meskipun harga kayu semakin mahal, Bapak Widodo tetap berusaha untuk mengolah sisa-sisa kayu menjadi produk yang bernilai guna. Bapak Widodo memilih untuk berjualan keliling karena kebutuhan ekonomi keluarganya yang mendesak. Dengan berjualan keliling, Bapak Widodo bisa mencapai lebih banyak pelanggan di berbagai daerah meski harus meninggalkan keluarganya selama berhari-hari. Bapak Widodo memulai usahanya berjualan kursi keliling hampir 12 tahun yang lalu. Dia telah mengunjungi berbagai daerah, mulai dari Jogja, Jawa Timur, hingga Mantingan. Namun, karena persimbangan keluarga, kini Bapak Widodo lebih memilih berjualan di daerah yang dekat dengan Boyolali. Bapak Widodo biasa berjualan di berbagai daerah sekitar Jawa Tengah dan sekitarnya. Salah satu tempat yang sering dia kunjungi adalah Posko Plaosan. Di sana, beliau bergabung dengan teman-teman seprofesinya yang juga menjual barang-barang keliling. Dari Posko Plaosan, mereka akan berangkat bersama dengan tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya. Sebagai seorang penjual keliling, kehidupan Bapak Widodo penuh dengan tantangan. Kadang-kadang dagangannya laku keras, namun ada kalanya sepi pembeli. Namun, semangat dan keyakinan bahwa usaha yang halal pasti akan membuahkan hasil membuat Bapak Widodo tetap teguh menjalani profesinya. Meskipun harus bekerja keras dan menghadapi berbagai kesulitan, Bapak Widodo tetap bersyukur dengan apa yang dimilikinya saat ini. Dengan tangan terampilnya, beliau berhasil menciptakan produk yang bernilai dari bahan yang mungkin tidak dilirik oleh orang lain. Untuk informasi lebih lanjut atau jika Anda tertarik dengan produk yang dijual Bapak Widodo, Anda bisa menghubungi beliau di nomor HP 081215148945. Kisah Bapak Widodo adalah gambaran nyata tentang perjuangan masyarakat kecil yang bekerja keras demi menghidupi keluarga. Di tengah keterbatasan, semangat dan ketekunan menjadi kunci utama untuk terus maju. Terima kasih telah menonton!